Pelaku penembakan koordinator penjaga malam di Jalan Flamboyang Raya, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan, Selayang, kini telah ditangkap polisi. Pelaku bernama Ignatius Sinaga mengatakan menembak korban Juang P. Naibaho lantaran pilih kasih saat memperlakukan jam malam. Selain itu, ia mengatakan merasa kesal lantaran sang istri disuruh korban untuk jual diri. Ignatius Sinaga mengatakan korban dan istrinya terlibat cek cok di pos kamling dengan pelaku. Istrinya disuruh jual diri, jual narkoba sambil membuka usaha lapotuaknya. Hal itu yang membuat dirinya emosi dan mengeluarkan pistol airgun merek Pietro Beretta dan menembak pipi sebelah kanan sebanyak 6 kali. Saat itu Ignatius mengatakan dalam keadaan mabuk, ia juga mengaku menyesal telah menembak pipi Juang sebanyak 6 kali hingga 2 butir peluru sempat bersarang. Saat ditanya asal-usul pistol airgun merek Pietro Beretta berwarna hitam itu, Ignatius mengaku mendapatkannya dari komunitas menembak komando sahabat Nusantara yang berada tak jauh dari kantor di Spora Sumut. Senjata yang biasa digunakan untuk latihan menembak itu pun disebut memiliki surat dari komunitas. Dikutip dari Tribun Medan.com Sabtu 29 Januari 2022, ia mengatakan selalu membawa senjata itu lantaran selalu was-was karena pernah dibegal. Akibat perbuatannya kini Ignatius sinaga terancam hukuman 5 tahun penjara. Apa itu? Dia berdekat kantor di Spora, tempat lagi yang. Oh, berizin tidak? Ada Pak, cuman saya belum bisa menghadirkan di konferensi pas hari ini. Surat izinnya? Tapi berizin? Dari? Oh, dari Kosantra sendiri yang menerbitkan izinnya. Dia beli sudah kurang lebih 1 tahun. Untuk tujuan apa Pak? Ya, saya trauma karena saya pernah dibegal. Sampai saat ini, saya trauma dengan begal Pak. Tujuannya untuk memilah diri, tapi bukan untuk petantang-petenteng Pak ya. Kalau Bapak barangkali lebih identiknya petantang-petenteng, persaingan bisnis, usaha, kemudian nembak korban. Apa itu? Karena korban telah menghina istri saya di depan saya, Pak. Dia mengatakan kepada istri saya untuk menjual narkoba dan menjual diri, Pak. Siapa yang menjual narkoba itu? Korban mengatakan kepada istri saya untuk menjual narkoba dan menjual diri, Pak. Itu motif yang membuat Bapak marah, emosi, kemudian nembak korban. Nembak korban. Karena korban mengatakan seperti itu. Bukan karena portal? Bukan karena portal? Ada juga. Hah? Ada juga. Oh, diawali karena portal lah ya. Demikian informasi kali ini terus saksikan kanal Youtube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.